PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki menegaskan peran pengasuhan orang tua, ayah, dan ibu di rumah haruslah seimbang. Sebab peran proporsional dari kedua orang tua itu sangat penting bagi anak agar tumbuh kembang mereka dapat berjalan optimal. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi parenting yang diinisiasi oleh TPPKK Aceh dengan tema Ayah, Anak, dan Keluarga yang berlangsung di restoran Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 15 Desember. Hadir dalam kegiatan itu Ketua DWP Aceh, Ketua TPPKK Banda Aceh, Aceh Besar, PKK, dan juga anggota DWP Aceh dan PKK. Sedangkan peserta lainnya mencakup TPPKK Kabupaten dan Kota yang mengikuti acara secara virtual. Acara itu juga mendatangkan langsung narasumber andal yang konsen terhadap pengasuhan anak, yang ini Kepala OPTD Rumah Sejahtera Anet Nanggro, Michael Oktaviano, Ustadz Tengku Haji Masrul Aidi, dan Aktivis Anak Taufik Riswan Alubili. Ayu menjelaskan orang tua adalah penutan utama bagi anak-anaknya, baik ayah maupun ibu yang harus saling berbagi peran dalam pengasuhan anak, termasuk mampu bersama-sama menjadi penutan dan penerapan dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana diketahui Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara fatherless atau father hunger terbanyak di dunia. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sebenarnya bukan hanya soal kehadiran dan keterlibatan secara fisik saja, tapi juga secara psikologis. Ayu lebih lanjut menerangkan dalam pola pengasuhan ideal selayaknya seorang ayah juga turut berperan aktif dalam pendidikan anak-anaknya. Sosok ayah yang mempunyai sisi logis dan maskulin, mampu mendidik anak dalam segi pola pikir mereka, sehingga anak mampu belajar untuk mengambil keputusan, ketegasan, dan kemandirian. Sedangkan peran ibu yang memiliki sisi emosional dan feminim, kata Ayu, akan bertindak atau mengambil andil dalam mendidik dari segi pendewasaan dan kematangan emosi, rasa empati, serta kasih sayang di luar dari memantau perkembangan si buah hati. Selain itu, Ayu juga mengungkapkan pola asuh yang proporsional dari kedua orang tua di rumah berinterrelasi terhadap angka prevalensi stunting yang tinggi dan cakupan imunisasi rendah, terutama kaitannya dengan rendahnya peran ayah di rumah. Oleh karena itu, ia berharap melalui sosialisasi parenting ini, peran orang tua, khususnya ayah, dapat memahami betapa pentingnya peran kedua belah pihak dalam mendukung tumbuh kembang anak.